Dan saudara kita akan lanjutkan, kemarin kita sudah selesai dengan bagaimana akhirnya Hizkiyah mengatur sumbangan untuk para imam dan orang Lewi. Dia mengatur persembahan-persembahan, dia menyuruh semua rakyat untuk sama-sama ayo berkati para imam. Sebab para imam itu bekerja bagi Tuhan dan pada zaman itu memang orang Lewi itu tidak melakukan pekerjaan yang lain selain untuk melayani Tuhan. Dan mereka dicukupkan kehidupannya lewat jemaat yang ada saudara ya. Kita akan lanjutkan sekarang 2 Tawarik pasal 32. Karena itu saudara kita juga semua harus terus saling mendukung terutama buat hamba-hamba Tuhan. Terus banyak berdoa buat hamba-hamba Tuhan. Kalau saat ini ada hamba Tuhan yang jatuh ya tidak usah disebar-sebarkan ya berita-beritanya. Kita saling mendoakan supaya biarlah semua yang terjadi menjadi pembelajaran sehingga hamba Tuhan ini juga boleh sungguh-sungguh bertobat dan mencari Tuhan. Tapi sebagai orang percaya anak Tuhan saudara tidak usah menyebar-nyebarkan atau menambah besar persoalan ya agar bangsa dan negara kita ini tetap terjaga. Tidak ada pecah belah karena agama tapi kita boleh saling mendukung dimulai dari kita dukung saudara ya dalam doa. Dukung dalam doa supaya bangsa ini terus ada dalam ketentraman keamanan dan biar juga hamba Tuhan boleh ya di jamah Tuhan diberkati Tuhan dan sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan. Baik kita akan melanjutkan sekarang dua tawarik pasal 32 saudara ya. Dua tawarik pasal 32 Yerusalem dikepung oleh Sanherib ya. Kemarin ya sudah kita baca di sana bagaimana Hiskia ya dia memberi yang terbaik bagi Tuhan, bagi rumah Allah dan bagi hamba Tuhan. Dua tawarik 32 setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hiskia itu datanglah Sanherib Raja Asyur menyerbu Yehuda berniat merebutnya. Dua ketika Hiskia mengetahui bahwa Sanherib datang mendak memerangi Yerusalem ia berunding dengan para panglima dan pahlawannya untuk menutup segala mata air yang terdapat di luar kota dan mereka itu bersedia membantunya. Maka berkumpulah banyak orang ya mereka menutup semua mata air dan sungai yang mengalir dari tengah-tengah negeri itu. Kata mereka mengapa Raja-Raja Asyur harus mendapat banyak air kalau mereka datang dengan sekuat tenaga Hiskia membangun kembali seluruh tembok yang telah terbongkar. Mendirikan menara-menara di atasnya dan tembok yang lain di luarnya. Ia memperkuat juga Milo di kota Daud dan membuat lembing dan perisai dalam jumlah yang besar. Ia mengangkat panglima-panglima perang dan mengepelai rakyat menyuruh mereka berkumpul kepadanya di halaman pintu gerbang kota dan menyenangkan hati mereka dengan kata-kata. Ayat 7 kuatkanlah dan tegukanlah hatimu janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta yang menyertai kita lebih ya serta seluruh Laskar yang menyertainya karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Ayat 8 yang menyertai dia adalah tangan manusia tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita yang membantu kita dan melakukan perang peperangan kita oleh kata-kata itu Hiskia Raja Yehuda itu ya rakyat mendapat kepercayaan kembali. Ya saudara kita melihat Asyur ini adalah sebuah kerajaan besar pada zaman Hiskia dan mereka itu menguasai sebagian besar dari wilayah timur ya timur tengah dari sebidang tanah yang kecil yang berlokasi di Iran dan Irak saat ini bangsa itu mulai menegakkan kekuasaannya di bawah Asyur Nasirpa ya itu sekitar 883 sampai 859 sebelum Masehi dan anak-anaknya Salmaneser ya di bawah Tiglat Pileser perbatasan Asyur meluas sampai ke perbatasan Israel menjadikannya sebagai salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah kuno ya jadi kita tahu ya Asyur itu sekarang berada di Iran dan Irak yang sekarang ini ya kita doakan terus biar keamanan terjadi di Yerusalem kemarin saudara kita mendengar Iran menyerang Israel dengan ya rudal-rudal tapi puji Tuhan tidak ada yang tembus di Israel di Yerusalem juga doakan ya grup kita ya berangkat saudara malam ini tengah malam nanti akan menuju ke Israel biar Tuhan pegang kendali semuanya Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan ya dikatakan di sana ya akhirnya negara ini menjadi negara dengan kekaisaran terbesar ya dalam sejarah kuno dan Salmaneser V menghancurkan kerajaan utara pada tahun 722 dan cucunya Sanherib pada tahun 705 ya sampai 681 mencoba untuk memasuki Yehuda kerajaan selatan dalam kekuasaannya kurang dari satu abad kemudian Asyur akan tinggal puing-puing ya kita melihat jadi Sanherib ini ingin menaklukkan kota-kota ini supaya ia bisa memaksa mereka untuk membayar upeti ya memaksa kota-kota yang direbut untuk membayar upeti adalah cara raja-raja dulu membangun dasar dan pendapatan kekayaan mereka sering Raja Asyur itu mengharuskan adanya sumpah setia ya dari sebuah negara termasuk janji untuk membayar pajak dalam bentuk ternak, anggur, hasil kebun, hasil tanah dan semuanya saudara ya upeti itu lebih penting bagi Asyur daripada tawanan karena tawanan itu justru memakan biaya dan uang tapi jika para tawanan hanya dibawa dalam kasus terjadinya pemberontakan yang hebat untuk mendiami kota-kota yang telah dihancurkan bagi mereka lebih penting uang daripada membawa tawanan saudaranya dan ketika Hiskia diperhadapkan dengan kemungkinan yang menakutkan yaitu berupa serbuan dari Raja Asyur dia membuat dua keputusan penting yaitu melakukan apa yang dia bisa untuk menghadapi situasi tersebut dan dia mempercayakan hasilnya kepada Allah itulah tepatnya yang harus kita lakukan ketika menghadapi situasi yang sulit atau menakutkan maka ambillah semua langkah yang memungkinkan untuk mengatasi situasi itu ya dan perbaikilah keadaan namun jangan lupa yang terpenting ya serahkanlah segala hal itu kepada Allah di dalam doa-doa kita saudara akhirnya ya dikatakan Raja Hiskia membangun tembok-tembok dia berkata jangan takut terhadap Laskar yang besar itu karena yang menyertai mereka hanya tangan manusia tetapi yang menyertai kita itu adalah Allah Tuhan kita yang akan membantu kita dalam peperangan dan kata-kata Hiskia ini membangun iman dari rakyatnya ayat 9 sesudah itu Sanherib Raja Asyur yang sedang mengepung Lakis dengan seluruh kekuatan tentaranya mengutus beberapa pegawai ke Yerusalem ya kepada Hiskia Raja Yehuda dan kepada semua orang Yehuda yang ada di Yerusalem ya dengan pesan beginilah firman beginilah tita Sanherib Raja Asyur apa yang kamu harapkan maka kamu tinggal saja di Yerusalem yang terkepung ini bukankah Hiskia memperdaya kamu supaya kamu mati kelaparan dan kehausan dengan mengatakan Tuhan Allah kita akan melepaskan kita dari tangan Raja Asyur bukankah Hiskia ini yang menjauhkan segala bukit pengorbanan dan mesbah bagi Tuhan ya mesbah Tuhan itu dan berkata kepada Yehuda dan Yerusalem hanya di depan satu mesbah kamu harus sujud menyembah dan membakar korban diatasnya tidakkah kamu ketahui bahwa yang aku dan nenek moyangku lakukan terhadap semua bangsa di negeri-negeri lain apakah para ala bangsa-bangsa sekarang negeri itu pernah berhasil melepaskan negeri mereka dari tanganku siapa yang pada semua ala bangsa-bangsa yang sudah kutumpas nenek moyangnya itu dapat melepaskan bangsanya dari tanganku masakan ala mu dapat melepaskan kamu dari tanganku sekarang janganlah Hiskia memperdaya dan membujuk kamu seperti ini janganlah percaya kepadanya karena tidak ada ala dari bangsa atau kerajaan manapun yang dapat melepaskan bangsanya dari tanganku dan dari tangan nenek moyangku lebih-lebih lagi ala mu itu takkan dapat melepaskan kamu dari tanganku saudara ya Raja Sanherib dengan begitu sombong berkata jangan percaya kepada Hiskia yang menyuruh kalian hanya beribadah kepada ala jangan percaya Hiskia berkata bahwa ala yang akan menolong Raja Asyur berkata selama ini negara-negara yang aku serang tidak ada satupun alanya yang bisa menolong termasuk kamu kalau aku yang menyerang maka tidak mungkin ala mu bisa menolongmu Hiskia itu hanya berbohong jangan kau percaya itu yang disampaikan oleh Raja Sanherib saudara ayat yang ke-16 dan masih ya banyak lagi yang diusapkan pegawai-pegawai Sanherib itu menentang Tuhan ala dan menentang Hiskia hambanya ia menulis juga surat yang penuh celah dan huja terhadap Tuhan ala Israel bunyinya sebagaimana para ala bangsa-bangsa segala negeri lain tidak dapat melepaskan bangsanya dari tanganku demikian pula ala Hiskia takkan dapat melepaskan bangsanya dari tanganku dan mereka berseru dengan suaranya dengan suara nyaring dalam bahasa Yehuda kepada rakyat Yerusalem dan yang ada di atas tembok untuk menakutkan dan mengejutkan mereka supaya mereka dapat merebut kota itu mereka berbicara tentang ala Yerusalem seperti tentang para ala bangsa-bangsa dunia adalah buatan tangan manusia iya kita lihat disini saudara ya akhirnya ya Raja Asyur ya menyerang dan mencoba melumpuhkan iman daripada bangsa ya daripada Yehuda ini saudara dan dia berkata jangan mau ditipu oleh Hiskia untuk percaya pada Tuhan bukankah hari-hari ini juga banyak orang yang berkata gak usahlah terlalu rohani gak usahlah terlalu cari Tuhan gak usahlah terlalu berharap sama Tuhan ya cari uang aja karena uang bisa menolong saudara tidak ada tempat lain yang dapat menolong kita hari-hari ini selain daripada Tuhan sendiri sekarang kita lanjutkan 2 Tawari pasal 32 ayat yang ke-20 Yerusalem luput dari tangan Sanherib tetapi oleh karena itu Raja Hiskia dan Nabi Yesaya bin Amos berdoa dan berseru kepada sorga lalu Tuhan mengirim malaikat yang melenyapkan semua pahlawan yang gagah perkasa pemuka dan panglima yang ada di perkemahan Raja Asyur sehingga ia kemalu-maluan kembali ke negerinya maksudnya dia malu ya kembali ke negerinya ya kemudian ia ditewaskan dengan pedang oleh anak-anak kandungnya sendiri ketika ia memasuki rumah Allahnya demikianlah Tuhan menyelamatkan Hiskia dan penduduk Yerusalem dari tangan Sanherib Raja Asyur dan dari tangan semua musuhnya dan ia mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru banyak orang membawa persembahan ke Yerusalem untuk Tuhan dan barang-barang berharga untuk Hiskia Raja Yehuda itu sejak itu ia diagungkan oleh semua bangsa saudara karena Hiskia adalah seorang yang takut Tuhan dia menguatkan hati bangsa itu jangan dia bilang ya takut kepada laskar yang besar itu karena yang menyertai mereka tangan manusia tapi yang menyertai kita adalah tangan Tuhan yang kuat apapun keadaan kita hari ini jangan takut saudara percaya yang menyertai kita adalah tangan Tuhan yang kuat tapi yang menyertai mereka adalah tangan manusia apa yang terjadi akhirnya Hiskia saudara dia mencari Tuhan dia berseru bersama dengan Nabi Yesaya ya mereka berseru kepada sorga kita berkata lalu Tuhan mengirim malaikat jadi Hiskia dan seluruh pasukannya tidak berperang tapi apa saudara Tuhan yang mengirim malaikat lalu malaikat itulah yang melenyapkan semua pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa daripada orang-orang Asyur dibinasakan oleh malaikat itu semua pemimpin-pemimpinnya pemuka-pemukanya panglima-panglima yang ada ya sehingga akhirnya Raja Asyur pulang ke negerinya dengan rasa malu ya dan tidak sampai disitu Tuhan berkarya ketika dia pulang ke negerinya dengan rasa malu anak-anak kandungnya membunuh Raja Asyur Nisan Herib ini saudara di dalam baik Allahnya dia ya jadi dia mati di rumah Allahnya sendiri yang dia sembah kenapa saudara San Herib menemui nasib yang seperti itu karena dia sudah mempermalukan Tuhan dia berkata kepada Yehuda kenapa kamu mau dibodohi oleh Hiskia kenapa kamu mau percaya kepada Allahmu itu Allahmu tidak akan sanggup menolongmu jangan kamu percaya saudara ya memang seringkali orang itu mencegah kita untuk mencari Tuhan bahkan ya banyak orang yang memfitnah tidak usah dengarkan itu ya dia itu bohong buat apa kamu sungguh-sungguh dengan Tuhan buat apa kamu hidup kudus buat apa kamu begini sekarang kan banyak orang berkata tidak usah cari Tuhan tidak usah hidup kudus tidak ada sorga tidak ada neraka jadi buat apa kamu sungguh-sungguh ingat Tuhan itu ada dan ketika Hiskia itu tetap mencari Allah mengutamakan Tuhan Tuhan kirim malekatnya untuk membunuh pahlawan-pahlawan yang gak keperkasa Hiskia tidak berperang Tuhan lah yang berperang menggantikan dia semua pahlawan-pahlawan yang gak keperkasa dibunuh saudara oleh malekat Tuhan para pemimpin-pemimpinnya pemuka-pemukanya dibunuh oleh malekat Tuhan bahkan ketika Raja pulang ya ke negerinya dia masuk ke rumah Allahnya anak-anak kandungnya membunuh dia saudara ya dan luar biasa Tuhan meluputkan Yehuda dari musuhnya dan banyak orang akhirnya memuliakan nama Tuhan mereka membawa persembahan ke rumah Tuhan dan juga mereka mempersembahkan barang-barang berharga diberikan untuk Raja Hiskia seorang yang takut akan Tuhan seringkali akan menerima banyak berkat saudara tidak heran ya ketika kita melihat orang yang mengasihi Tuhan juga dia menerima berkat banyak orang mengasihi dia memberikan barang-barang berharga Hiskia karena dia hormat kepada Tuhan sekalipun dia Raja tapi umatnya rakyatnya mencintainya diberikan barang-barang berharga kalau mau dipikir Hiskia kurang kaya apa dia Raja tapi karena cintanya rakyat kepada dia karena mereka dibawa kepada Tuhan maka dia menerima pemberian barang-barang berharga saudara dibawa kepada Hiskia jadi saya mau bilang kalau saudara juga menjadi orang yang takut Tuhan membawa banyak orang datang kepada Tuhan tidak ada yang mustahil saudara orang akan mengasihi saudara bahkan saudara juga akan menerima pemberian-pemberian kita tujuannya bukan itu motivasinya bukan itu tapi kalau Tuhan berkenan atas hidup seseorang maka tidak ada perkara yang mustahil ayat 24 tahun-tahun terakhir dari pemerintahan Hiskia pada hari-hari itu Hiskia jatuh sakit sehingga hampir mati ia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berfirman kepadanya dan memberikannya suatu tanda ajaib tetapi Hiskia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditujukan kepadanya karena ia menjadi angku sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka tetapi ia sadar akan keangkuhannya itu dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hiskia kita tahu ya akhirnya Hiskia jatuh sakit sodara dan pada waktu itu dia berdoa dia merendahkan diri ya dia meminta Tuhan memanjangkan umurnya kita tahu Tuhan panjangkan umurnya 15 tahun sodara tetapi sejak saat itu Hiskia jadi sombong dia pamerkan semua kekayaannya kepada musuh-musuhnya sodara dan Tuhan itu pada waktu tidak berkenan tapi puji Tuhan Hiskia sadar lalu dia meminta ampun kepada Tuhan dia merendahkan diri kepada Tuhan sehingga murka Tuhan itu tidak menimpa penduduk Yerusalem ya sehingga murka Tuhan itu tidak menimpa mereka pada zaman Hiskia ayat 27 Hiskia mendapat kekayaan dan kemuliaan yang sangat besar ia membuat perbandaraan-perbandaraan untuk emas, perak, batu permata yang mahal-mahal rempah-rempah, perisai-perisai dan segala macam barang yang indah-indah juga tempat perbekalan untuk hasil gandum untuk anggur dan minyak dan kadang-kadang untuk berbagai jenis hewan besar kadang-kadang untuk kawanan kambing domba ayat 29 ia mendirikan kota-kota memperoleh banyak kambing domba dan lembu sapi karena Allah mengaruniakan harta milik yang amat banyak dan sangat besar perhatikan sodara jangan heran waktu orang itu mengejar perkenanan Tuhan maka bonusnya itu kekayaan dan kehormatan tidak salah orang menjadi kaya tidak salah asal bukan itu tujuannya karena Yesus berkata carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semua itu akan ditambahkan kepadamu kekayaan, kehormatan, kemuliaan itu bonusnya akan Tuhan tambahkan tidak salah yang penting yang kita cari adalah perkenanan Tuhan Hizkiah dia pernah jatuh dalam dosa kesembongan dia bertobat meminta ampun Tuhan ampuni dan dikatakan disini ya Tuhan mengaruniakan dia harta yang amat besar ya ayat 30 Hizkiah ini juga telah membendung aliran Gihon di sebelah hulu dan menyalurkannya ke hilir ke sebelah barat ke kota Daud sodara yang ke Israel ya sekarang kita ini ya di Israel sodara ya sedang dalam perjalanan karena kemarin pesawat kita apa delay ya kita tertunda berangkatnya ya jam 4 pagi jadi ya kita sedang dalam perjalanan sodara ya dan dikatakan disini bahwa ya di kota Daud kalau sodara pernah pergi ke kota Daud yang pernah ikut saya ke Israel kita masuk ke bendungan Hizkiah ini di bawah yang pernah dia mengalirkan air itu ya dan demikianlah juga ketika utusan-utusan Raja-Raja Babel datang kepadanya untuk menanyakan tentang tanda ajaib yang telah terjadi di negeri ya ketika itu Allah meninggalkan dia untuk mencobainya supaya diketahui segala isi hatinya selebihnya dari riwat Hizkiah dan perbuatan-perbuatan yang setia sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam penglihatan Nabi Yesaya bin Amos dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel kemudian Hizkiah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan dikuburkan di pendakian ke pekuburan anak-anak Daud pada waktu kematiannya seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem memberi penghormatan kepadanya maka mana si anaknya menjadi raja menggantikan dia ya kita lihat puji Tuhan ya akhirnya saudara Hizkiah ya dia dipanggil Tuhan dalam keadaan dia sudah bertobat dan sebuah ujian itu bisa menampilkan karakter yang sesungguhnya dari seseorang Allah menguji Hizkiah untuk melihat apakah ya seperti apa dia sesungguhnya untuk menunjukkan kepadanya ya kelemahan-kelemahannya sendiri serta sikap hatinya Tuhan tidak sepenuhnya meninggalkan Hizkiah ya Tuhan tahu dia juga tidak mencoba Hizkiah supaya dia berbuat dosa atau menjebak Hizkiah ya ujian tersebut dimaksudkan untuk menguatkan Hizkiah mengembangkan karakternya dan mempersiapkan dia untuk berbagai tugas yang akan datang pada masa sukses sebagian besar dari kita bisa menjalani kehidupan dengan baik tetapi tekanan, kesukaran atau penderitaan akan sangat cepat menghilangkan lapisan kebaikan yang tipis yang kita miliki kecuali jika kekuatan itu berasal dari Allah sodara ya orang yang disertai Tuhan dalam keadaan tertekan dalam keadaan sukses dia tidak akan pernah lupa Tuhan ya ketika kita masih susah kita bergantung pada Tuhan ketika kita sudah diberkati kita harus lebih bergantung kepada Tuhan karena kita sadar bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa ya seperti apakah Anda ketika Anda itu sedang berada dalam tekanan ya atau ketika Anda sedang ada dalam proses ya kesukaran dan seperti apakah Anda ketika Tuhan sudah membawa Anda ke puncak ya biarlah kita tidak berubah dengan hati yang tetap setia kepada Tuhan ya dan akhirnya sodara ya babel dengan perlahan-lahan tenang dan tenang bangkit menjadi sebuah kekuatan dunia pada waktu yang sama kekaisasaran Asyur secara pelan-lahan mengalami kemunduran karena perselisihan intern dan juga ya suksesi raja-raja yang lemah ketika Asyur pada akhirnya hancur pada tahun 612 sebelum masehi babel dibawa Nebuchadnezzar menggantikan tempatnya sebagai kerajaan terkemuka ya dan akhirnya sodara ya kita melihat ya akhirnya Tuhan memberikan perkenanannya kepada Hiskia dan dia memberikan Hiskia juga kekayaan yang berlimpah mari kita mau terus hidup takut Tuhan setia kepada Tuhan agar kita mendapatkan perkenanan Tuhan mari kita tundukkan kepala kita satukan hati kita berdoa terima kasih Bapak buat firman hari ini yang kami baca kami dengar kami bersyukur Tuhan Engkau Allah yang sudah memberikan kekuatan kepada kami ya dalam segala keadaan dalam keadaan susah ataupun senang ajar kami bergantung hanya pada Tuhan tidak lupa diri saat kami susah janganlah kami menghina Engkau saat kami diberkati janganlah kami melupakan Engkau karena sesungguhnya semua yang kami miliki dalam hidup ini hanyalah milik Tuhan Tuhan ampuni darah salah dan dosa kami jika ada hari ini orang yang terbaring sakit lihat Tuhan mari sodara angkat tanganmu perkatakan aku percaya dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan karena Tuhan adalah sang penyembuh itu ampuni dosa pelanggaran kami kalau juga masih ada kepahitan kekecewaan yang kami simpan kami buang itu semua dalam nama Yesus berkati semua anak-anakmu Tuhan yang sedang dalam masa-masa yang berat dalam ujian iman hari-hari ini Tuhan beri kemenangan yang mencari pekerjaan beri pekerjaan yang terbaik yang terlihat dengan masalah keuangan hutang-hutang Tuhan tolong beri jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya ada jalan keluar karena itu Bapak Ibu mari buka hati dan tanganmu terimalah kiranya berkat ramad anugerah dari ala Bapak cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus bahkan penyertaan dari ala rohol kudus akan menyertai hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita nama kita tercatat dalam kitab kehidupan dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama amin 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 Tuhan Yesus berkati shalom dan immanuel saudara Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa